halo 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 ada yang penasaran lagi sama wafer wafernya kayak apa wafernya ada banyak sih jadi ini kartu wafer yang ini apa ini anak nami dan shirocookie biasanya yang minta kayak gini sih anak-anak jadi mereka suka wafer ada kartunya kadang kartu kadang stiker saya nggak tahu ini kata-kata stiker nih Dragon Ball yang kemarin kayaknya barusan keluar ya Dragon Ball sering sekali ganti ini akan jelan karena movie-nya Januari mau ada jadi ah biasanya promonya banyak ini sini juga coba bisa dicek di video yang lain ya wafer wafer dan yang lain cuman kalau saya beli emang enggak semuanya saya videoin banyak sekali karena hampir tiap kali keluar ya kalau pengen yang beli gitu cuman berbagi info aja kalau ada yang penasaran kayak apa Buka mana dulu ini ini oke isinya kayak gini jadi biasanya kalau ada hadiahnya kartu itu kalau wafer di dalam wafernya kayak gini ini sudah kartunya di dalam jadi yang penasaran isinya nih wafernya kayak gini Oh di maaf hai 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 tadi kartunya tahu karena kayak gini dapat apa ini sukuji Oh ya sukuji Oh kakak mau kok Kakak mau juga kakak mau satu yang beli banyak Dragon Ball beli juga yang tak beli untuk Bapak sebetulnya beli Iya Dragon Ball jirokoki kan matanya dari mana jirokoki matanya satu nih ada apa kakak mau bapaknya Oh beda ini wapaknya vanilla dan tar ada yang penasaran sama bapaknya sebentar ini wapaknya kayak gini nih ya vanilla yang tadi coklat eh nggak mau dimakan enggak ada coklat uh ini kartunya kayak gini nih Hai nih ada iklannya oh ya ada kartunya nah ini Dragon Ball lama sekalian ini Hai kartunya kayak gini nih Oke buka satu lagi sudah enggak punya adik ini punya nya Bapak saja kakak udah satu-adik satu nanti dapat atau paruan ya enggak dapat kalian ya baruan nanti baruan datangnya bagus dapat Hai siapain yang kuku Super Saiyan Rus devolution of Goku kok versus terang-serangnya mana Hai pak udah trangnya Goku Black Hai dia dapet ini sama ini biasanya siang kayak gini itu lebih-lebih apa lebih rare yang ini Oke jadi yang penasaran semoga kalau penasaran lagi kalau masih penasaran ya besok kalau pas kesini silahkan beli enggak mahal kok harganya 90 yen yang ini kemarin 90 yen dengan pajak sebenarnya kalau ada harga di Jepang pajaknya belum include jadi tambah pajak 10% 99 100 yen mungkin 12.000 atau 13.000 rupiah Hai yang ketihatan mahal sih kalau di Jogja 12-13.000 bisa dapat satu mangkok mie ayam tapi disini satu mangkok ramen biasanya seribuan yen jadi satu mangkok mie dapat 10 wafer ya kira-kira setulah jadi Jogja juga mirip-mirip ini lebih mahal ya panjelian kemarin berapa ya 110-120 tapi tergantung yang biasanya rata-rata segitu antara 60 sampai 150-an 120 biasa yang paling mahal belum saya lihat 150 terus kalau pas sudah di diskon biasanya kalau nggak laku-laku gitu di diskon ya jadi separohnya paling jadi 80 yen jadi 40 yen 100 yen jadi 50 itu Oke terima kasih udah nonton janganlah menebar kebaikan stay safe healthy bye 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 selamat menikmati